Puasa adalah rukun keempat dari rukun-rukun Islam. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya agama Islam dibangun di atas lima pondasi dan beliau menyebutkan diantaranya adalah puasa Ramadan. Diwajibkan puasa Ramadan atas setiap Muslim yang telah balik berakal mampu melaksanakan ibadah puasa dan bermukim di suatu tempat. Penentuan awal Ramadan dapat ditetapkan dengan rukyat hilal baik melihatnya dengan mata secara langsung ataupun dengan menggunakan alat-alat modern atau dengan menyempurnakan bulan syaban menjadi 30 hari tatkala hilal tidak terlihat. Adapun metode hisab maka tidak bisa dijadikan patokan dalam hal ini. Niat puasa Ramadan wajib dilakukan di malam hari dan satu niat di awal bulan Ramadan sudah cukup mewakili hari-hari lainnya kecuali jika ada uzur yang memutus konsekutif puasanya maka pada saat itu niat puasa harus diperbaharui. Adapun rukun puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasanya mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Berang siapa yang makan atau minum mengira bahwa kondisi masih malam dan waktu fajar belum tiba atau mengira bahwa matahari telah terbenam kemudian ia sadar bahwa perkiraannya itu keliru maka puasanya tetap sah. Nabi SAW bersabda yang artinya Sesungguhnya Allah telah mengampuni dari umatku kekeliruan, lupa dan apa yang dipaksakan kepadanya. Hadis riwayat Ibn Majah dan disahihkan oleh Sheikh Al-Albani Rahimahullah